Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah Senang banget nih kita nih Kedasangan tamu dari luar Iya kan? Iya Mana cakep-cakep banget, mana bening-bening banget mukanya Iya dong Datang dari Arab ini Dari Arab Eh Dari Dari mana? Emang dia bule Lu kan bule potan Dari Arab Ada yang jomblo gak ini? Jomblo semua Oh jomblo semua Nista kali ya sama saya tante Eh tante Mbak Ayu Mbak Ayu Nista kali temenin sama Anwar Boleh Anterin sekolah ya Anterin sekolah ya Ya masa nganterin sekolah Jadi driver dong Halo Anwar Lu senangnya gaunya sama cewek lu ya Lah aku nama anaknya Lama dan tante Iya Padahal loh Iya kan Terima kasih ya Sama-sama Nanti main ke tempat saya yang lain Iya Makasih ya Sekarang kita mampir lagi ya Ya Selamat datang lu Terima kasih Tuh kayak gini tuh Punya anak cakep-cakep Perbaikin keturunan Lu yang bener dong kalo kerja Ini udah bener tau gak Kerja lu gak bener Kerja lu tuh jadi aserehe Kok aserehe? Asisten RT yang paling hebat Maksud begitu Penonton Kebanyakan kerjaan sampe suaranya abis Dengerin Makanya kalo kerja itu ya Sadar diri Kejar apa sih udah kaya jadi sultan? Bukan Pagi kerja siang kerja Malem kerja mau jadi ape? Ini gua kena Ini gua kena virus Kena virus Virus apaan? Virus dari lu Eh pak Sini pak Aku mau laporan ya pak Sebagai asisten bapak ya Itu kita ada warga Yang katanya itu mau masuk ke kampung kita Itu ibu ama anak yang katanya kagak akur-akur Siapa? Bapak gak tau Huh pak Bodinya bohai banget Oh Kalo bodinya bohai maksudnya juga mau Udah gitu dia tante-tante pak Tante-tante? Iya Tante janda anak satu Masa saya harus kembali ke masa lalu Suka sama tante-tante? Tapi ya pak Saya mau kasih tau Dia tuh zaman dulu gak pernah akur sama anaknya Gitu Ya udah lah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Yang paling penting Sekarang kita langsung menyamut kedatangan mereka Nah Selanjutnya Apa? Katanya janda bahenol katanya Iya janda bodinya Oh Kayak bintang Janda kan? Janda kan? Janda kan? Ini jandanya Suka gigit kayaknya nih Eh janda kan? Bukan janda aja bisa gigit Oh enak aja Iya Gua takut ya Gimana kan aku berdua Baru balik Tapi kita lihat dulu Ini ada beritanya nih ya Nih beritanya nih tuh Check it out tuh Iya Tapi itu gimana ceritanya kok bisa balikan Beritanya bagus ya Bagus ya Bagus makanya Alhamdulillah di luar kuasa Iya kan Tidak dipegang-pegang Kenapa ya gua bisa balikan Apa jalan-jalan mana settingan ya berantem Waduh 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 Biasanya kan begitu Ada artis yang udah redup Iya kan Terus gak ada apa yang bikin berita Pake gitu Maaf ya walaupun aku redup di TV Di TV redup Tapi kan di luar aku masih kerja Siap hari kalo Anwar ke bandar Keluar kota Nongol bu di bandar Ngapain di bandar Jadi poter Jadi poter Lagian setiap kali Po MC Ya harga sekian Segini deh Ah gua gigit loh Oh iya deal deal Iya bener ah Langsung deal Udah Kalo harga itu rezeki aku Walaupun ini segini bantuin aku kerja Itu rezeki aku segitu yaudah Tapi emang best Dia selalu nawarin Anwar Ada MC sekian Mau gak Ambil Bagus Bagus Jadi berita itu baik Bener Ulvi tujuh bulan ini Baru gabung Satu rumah lagi sama aku Tadi kan kos Selama berapa tahun Gak ada settingan ribut Karena Suka gak cocok Karena Ulvi katanya ngeliat aku itu Banyak omongan orang di luar sana Yang gak tau Jelek banget aku di omongin Ulvi malu jadi anak Eli Sugigi Itu bener Emang bener Ulvi Sebenernya itu bener Tapi yang kedua Aku pengen lebih mandiri aja Waktu lagi ngekosin Tapi kangen gak sama mama Kangen dong Akhirnya Akhirnya tahun ini bisa Lebaran baru Dan ini secara eksklusif ya Di bulan suci romadon Ini puasa pertama Sama po Ellie sama Kak Ulvi tu gabung ya Dulu gak pernah gabung ya Iya Engga Baru tahun ini 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 Baru pagi Kamu pengen gak sih Mama cepet punya pendamping Enggak kayak aku aja ya hahaha hahaha tapi juga harus punya pacar, jangan begitu udah punya pacar pengen mama punya pendamping nanti aja kali ya mungkin aku pengen berdua dulu sama mama tuh dengerin po elly dengerin, po elly nyari jodoh dulu po elly nya gak kuat hahaha udah dengerin dulu, pengen berdua dulu jangan nyari yang lain abis itu iya pokoknya aku pengen sama Ulvi lu mau cepet nikah gak? itu nikah lagi? iya jangan dulu ntar dulu ntar dulu ntar dulu ntar dulu ntar dulu sama Raffi aja nih ya hahaha Gigi, Gigi Raffi Gigi Raffi Gigi Raffi Gigi Raffi Gigi Raffi Gigi kalau sama ini gak apa-apa sama ini bakal ada yang hujan, bakal rame ya kan yaudah ya aku mau itu dulu ya kemana? mau ke rumah rumah Pak Ustadz? mau minta pencerahan oh bener biar aku terus iya iya hati 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 ya pok eh dia keluar dulu tinggal nih tinggal nih eh pas ku Riti seneng banget Romanyi berdasarkan lagi muter ke rumah warga hahaha udah akur udah akur udah akur akur cuman paling pas diundang bintang tamu doang ini yang bikin gosip nih emang iya ini yang bikin gosip gak, 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 gak begitu aku gak mau begitu aku gak mau steppingan sama anak sendiri enggak kita udah satu rumah udah udah satu rumah alhamdulillah kalo anaknya ngomong saya percaya tapi satu rumah jarang ketemu oh satu rumah jarang ketemu jarang ketemu jelasin kenapa gak ketemu eh lu ini kan satpam satpam itu menjaga keamanan bukan ngerumpi lu tahu lu eh tapi dari satpam banyak sekali informasi yang pengen warga tau oh iya bener 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 informasi dari satpam bener dari para gosip mendingan ikut saya kemana ke rumah kamu bukan kita ke tempatnya pak ustad ayo oh iya 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 aduh aja lo kerjaannya lo masa saya di aduh sama ayam ustad luma coima aja lo pengen L final ya laki tuh jangan kayak perempuan lewasian aja kerjaan gak abisi duit mulu aduh 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 ini nih pak ustad punya lakini lemes banget pak ustad kayak capek sama dia mau ngapa lah dia gak abisi duit mulu kalo ustad apa aja dibeliin yaudah yang pengen-peng کوin juga menterengnya muka jangan gigi jadi yang ngikut mentereng Berbiasa kalau ibarat lagu ini mah mestinya harusnya jaga hati Jagalah hati jangan kau kotori Jagalah hati lentera hidup ini Jagalah hati jangan kau kotori Jagalah hati cahaya ilahi Jadi gini sebagai seorang istri harusnya memuliakan suami Tuh bukan malah menghinakan coba bintang sama suami Tepat Ustadz lu begini lu Aduh gue digampar-gamparin Maafin ayem Besok kalau begitu lagi harus butuhkan sama ayam gankuk lu Udah maafin gue ya kalau gue rada-rada kasar kalau gitu Karena kan kita udah bayangkan gimana kalau amang game block saya Udah Ini berat Ustadz Aduh Assalamualaikum Mbak Ustadz Astri baru? Bukan Bukan istri Apa? Antara aku aja ganti baju loh dia Iya Saya mendingan ganti baju daripada ganti istri Iya Gini Rafi Gigi Rafi Gigi Oh gitu ya Nah kenapa nih kenapa? Begini Ya Ini sama anaknya suka ribut tapi sekarang Alhamdulillah Udah baik kan itu kabar bahagia Alhamdulillah Tapi saya suka kesian Dibilang ah ini mah cuman gimmick cuman gimmick tapi saya yakin ini beneran Lihat mukanya udah tumpat biar Baik 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 Buat seorang ibu ingat atas apapun yang terjadi terhadap anak sosok ibu tetap memaafkan anaknya Iya Ridallah fi ridal walidain sutullah sutul walidain Hidup ini hanya sejenak Ridha Allah itu terletak pada ridha aron tua Coba pegang tangan ibu Sosok ibu Pernah berkorban untuk sosok anaknya Minta maaf sama ibu Wahai anak Tidak akan mendapatkan surga jika ledur haka sama orang tua Coba Pinta maaf Mama Ya Untuk tahun ini mungkin Berkah banget karena kita bisa satu rumah lagi Mungkin ada satu sisi yang jarang buat kita ketemu juga walaupun satu rumah Aku tahu Mama sibuk kerja Tapi Semoga untuk ke depannya bisa lebih baik lagi untuk komunikasinya untuk saat ini Ya saya karena sibuk banget Kalau pas saya sibuk cari makan buat keluarga Siapa yang cari Ulvi tahu kan Dari Ulvi lahir Sampai Ulvi sekarang umur 27 tahun Saya mencari uang Coba sampaikan Betapa deritanya sosok Saya bukan settingan Saya tidak pernah meminta Mungkin Raffi orang kaya Raffi bantu gua dong Gua gak pernah begitu Karena aku tidak pernah mau minta sama orang lain Mau usah tahu kan Mungkin Bu Jess tahu Aku kerja dikasih disini Untuk menjadi kur diri penonton Saya tidak pernah mau minta-minta sama orang Saya cari sendiri Saya punya hutang Saya bayar sendiri Untuk sekolah anak Makanya saya pengen jalan yang bener Biar hidup saya berkah Anak-anak saya berkah Saya tidak pernah Kalau ada orang bantunya saya terima Cuma kalau saya lagi Pernah saya tidak punya uang sama sekali Saya pernah Untuk sekolah dia Untuk bayar kosan dia Ulfi pas mau satu rumah Minta syarat sama saya Mama Aku mau tinggal sama mama Tapi aku pengen punya mobil Yaudah Ulfi jangan kos Ulfi jangan kos Nanti kosan untuk bayar mobil Mama bantu Karena kerjaan dia capek jauh kan Dia kerja jauh banget Dari Jakarta ke Jakarta Di Barat Aku usahain Untuk kredit mobil dia Terima kasih kemana Tinggal sama mama Tapi syaratnya Ulfi Jangan marah-marah sama mama Jangan perasa Perasa gak buruk sama mama Orang-orang tau ya Aku jelek terus Di hadapan orang lain Settingan terus Enggak Aku kerja buat anak Dengerin orang tua ngomong kayak gini Itu emang ngeselin sebenernya Kayak harus banget gitu diungkap semuanya Emang ngeselin bagi seorang anak Tapi Itulah ujian kita sebagai anak Ulfi orang tua ngomel tuh biasa banget Jadi kalau mereka ngomel udah Saya berbuat baik kepada engkau mama Karena Allah Bukan karena engkau baik kepada aku Jadi Misalnya mama punya kekurangan Ibu punya kekurangan Semua manusia punya kekurangan Kayak tadi Mpu Eli Mengungkapkan semua Saya capek bantin tulang Sebenernya di hati Ulfi Males banget sih Itu mulu diulang-ulang Itu mulu diulang-ulang Itu hatinya Seorang anak seperti itu Kita tuh sangat bosan Mendengarkan keluhan orang tua Tapi sebagai anak Kata Al-Quran Wabil walidain ihsan Berbuat ihsan lah Apa itu berbuat ihsan? Berbuat baik Karena Allah Udah karena Allah Yuk Aku juga baik kasih Yuk kita kesana Kita kajian dulu yuk Ayo Ayo Gokel nih gokel nih Gokel nih Ini keren banget Handphone yang keren banget Bikin video kayak gini Bikin book bar kita Pasti awesome Nih guys Hasil videonya juga Pasti jernih Ini cocok banget Nanti bikin videonya pas book bar Sama temen-temen Nah buat semua sobat berkah Ayo Ada yang tau gak Aku pakai handphone apa? Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy A14 HP ini dilengkapi dengan 50MP triple camera Plus 13MP front camera Ini pasti jernih hasilnya Cocok banget Buat aku yang sering bikin konten Selain itu juga Samsung Galaxy A14 ini Tuh Ini dilengkapi dengan NFC Jadi ini pas banget Buat kalian yang nanti mau mudik Jadi Kalo Saldo tohnya kalian mau abis Kalian gak usah ribet-ribet Isi di Mini market Pasti lebih mudah Top up saldo uang digital di Samsung Galaxy A14 Sobat berkah Mau tau lagi gak Keunggulan dari Samsung Galaxy A14 Nih Aku kasih tau ya Buat semua sobat berkah Yang hobi banget Main games di handphone Samsung Galaxy A14 ini Dilengkapi dengan Baterai 5000mAh Dan pastinya Tahan hingga 2 hari Tuh Ini harganya terjangkau banget Mulai 2 jutaan aja Tuh 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 Jadi Yang paling aku suka nih Mending yang ini aja Buruan beli sekarang Sobat berkah Samsung Galaxy A14 Pilih yang pasti Oh, enjoy your life Oh, enjoy your style Oh, enjoy your life